Halo, Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Stina Finga Kali ini saya akan berbagi resep kue basah dari singkong Untuk cara membuatnya, yang pertama siapkan singkong 1 kg yang sudah dikupas dan dicuci bersih Kemudian kita kukus sampai dia matang Nah, ini singkongnya sudah matang Kemudian langsung kita angkat dan masukkan ke dalam mangkuk besar Kemudian singkongnya dihaluskan Oh iya, ini sebelumnya saya sudah tambahkan gula merah dan garam ya teman-teman Cuman mohon maaf untuk bagian videonya, lupa tidak saya rekam Kemudian kalau sudah halus seperti ini, langsung letakkan di alas adonan seperti ini Kalau teman-teman ingin lebih halus, boleh ya teman-teman Karena ini saya sudah capek, ya sudah pegel ya teman-teman Jadi cukup seperti ini saja Tapi ini rasanya enak ya teman-teman Jadi sudah lembut Kemudian kita ratakan seperti ini Supaya lebih mudah untuk dipotong ya teman-teman dan lebih rapi Kemudian kita potong-potong Bentuk kotak-kotak atau potongannya sesuai selera ya teman-teman Kalau saya lebih suka kotak-kotak seperti ini Jadi biar kayak beli ya teman-teman Kalau teman-teman pengen yang versi berwarna-warna gitu ya teman-teman Kayak bentuk apa sih namanya itu bentuk lindri ya Biasa disebutnya Teman-teman boleh gunakan gula pasir ya teman-teman Kemudian teman-teman tambahkan Bewarna secukupnya Nah kalau seperti ini Langsung kita potong-potong terus sampai selesai Oh iya teman-teman Bagian teman-teman yang belum subscribe channel youtube Tina Finga Jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman Dan silahkan pencet B loncengnya Nah kemudian langsung kita balurkan ke dalam kelapa parut Oh iya untuk kelapa parutnya Ini sebelumnya sudah digukus ya teman-teman Dan ditambahkan garam secukupnya Supaya hasilnya lebih enak Oh iya teman-teman Suara saya mungkin sedikit berbeda ya teman-teman Karena kebetulan Saya sedang saryawan ya Jadi agak susah untuk berbicara Kemudian kita lakukan terus sampai selesai Nah hasilnya seperti ini Sekarang saya akan cicipin Hmm ini rasanya benar-benar enak Lembut manisnya pas Pokoknya ini cocok sekali untuk dijualan teman-teman di rumah Bagi teman-teman yang punya singkong Jangan lupa langsung dicoba resepnya ya Oke teman-teman mungkin ini saja resep dari dulu kali ini Jangan lupa untuk di subscribe Dan silahkan mencet bell loncengnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!